Pada hari ini, akhirnya sebanyak 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD akan dilantik untuk menjalani masa jabatan mereka untuk 5 tahun ke depan dan akan diambil sumpah dan dilantik sebagai anggota DPR, DPD dan anggota MPR, PRD 2019-2024. Nah, acara pelantikan ini sendiri nanti rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Siapa saja mereka yang akan menjadi Wakil Rakyat untuk 5 tahun ke depan? Kita lihat profil-profil mereka, bukan profil satu persatu, namun bagaimana komposisi dari anggota DPR periode berikutnya ini? Ada 575 anggota Dewan yang terpilih untuk PRD 2019 hingga 2024 nanti. Para Wakil Rakyat ini berasal dari 9 partai yang lolos ambang batas parlemen yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Nah, komposisi dari 9 partai ini jumlah kursi terbanyak dimiliki oleh fraksi PDI Perjuangan dengan 128 kursi dan disusul oleh partai Golkar yang memperoleh 85 kursi dan berikutnya oleh partai Gerindra dengan 78 kursi. Dan berikutnya adalah partai Nasional Demokrat, PKB dan partai Demokrat yang mendapatkan kursi tidak jauh perbedaan jumlahnya 59, 58 dan 54. sementara PKS dan PAN memperoleh 50 dan 44 kursi. Sementara P3 untuk periode ini mendapatkan 19 kursi di parlemen kita untuk periode 2019-2024. Kalau Anda lihat perbandingan antara wajah baru dan wajah lama dalam parlemen periode berikutnya ini, tampaknya ini cukup berimbang, ada 50,26 persen atau 298 anggota dewan yang terpilih kembali dari 80 dapil. Sementara, dan ini semua tersebar di 34 provinsi. Sementara ada 49,74 persen dari anggota parlemen di periode 2019-2024 yang adalah wajah-wajah baru yang akan bekerja di parlemen Republik Indonesia ini. Nah ini adalah berdasarkan dari mereka yang baru dan mereka yang lama. Jadi bisa dikatakan ini komposisinya hampir sama, hampir 50-50 dengan selisih yang sangat kecil. Berikutnya, bagaimana keterwakilan perempuan dalam parlemen kita di 2019-2024? Berdasarkan informasinya memang keterpilihan atau keterwakilan perempuan di parlemen ada 118 perempuan yang duduk di anggota kursi dewan untuk periode berikutnya. Dan kalau ini dibandingkan dengan periode lalu yang berjumlah 97 orang tentu ini sudah lebih banyak. Namun jika dibandingkan dengan anggota dewan yang laki-laki yang berjumlah 457 orang ini masih perbandingannya satu perempuan dibandingkan dengan empat anggota laki-laki. Jadi masih perbandingan satu banding empat. Dan ini adalah komposisi yang saya ceritakan adalah dari anggota DPR terpilih yang akan dilantik pada hari ini. Namun yang dilantik pada hari ini bukan hanya saja anggota DPR tapi juga anggota DPD. Ada 136 anggota DPD yang akan dilantik pada hari ini menjabat periode 2019 hingga 2024. Dan perbandingan antara wajah lama dan wajah baru di DPD ini berbeda dengan DPR. Justru di sini tampak lebih signifikan. Hanya 32,35 persen atau 44 orang yang merupakan anggota DPD petahana. Sementara 67,65 persen atau total 92 orang justru adalah anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang baru di masa jabatan 2019-2024 ini. Nah para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih ini jumlahnya ada 95 laki-laki dan 42 perempuan. Sehingga rasio perbandingan antara anggota laki-laki dan perempuan juga berbeda dengan DPR yang tadi saya katakan satu banding empat. Satu perempuan dibandingkan dengan empat laki-laki yang menjabat. Di DPD jumlahnya atau rasionya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Rasio perbandingan 2 banding 1, 2 laki-laki dan 1 perempuan perbandingan rasio di anggota DPD 2019-2024. Dan harapannya tentu saja tetap sama bagi anggota DPR maupun anggota DPD dan juga selaku mereka sebagai anggota MPR bahwa mereka bisa membawa perubahan dan memperbaiki kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Dan inilah yang menjadi tugas pokok dari para anggota yang akan dilantik pada pagi hari ini di Ruang Rabat Paripurna 1 yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 9 lewat 15 pagi hari ini.